Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ada semua? Semoga sehat selalu ya Lalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan Tidak lupa pula yang lagi sakit ya Semoga dapat disembuhkan penyakitnya Dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Amin, Allahumma, amin Doa ini kutujukan pada diri saya sendiri Dan untuk Anda semua yang telah menonton channel ini Oke, dalam kesempatan hari ini Kita akan ngobrol bareng ya, biasa Sharing-sharing Santai aja dalam menyikapinya ya Oke, kita akan mengobrol tentang batu mulia ya Atau batu akek Yang memiliki energi Itu mitos atau fakta ya Banyak peneliti para ahli geologi ya Memang batu atau benda itu mempunyai Atau memiliki energi ya Menurut ilmu ya Setiap benda Pasti mempunyai masa ya Atau ilmu kimia kayak gitu ya Seperti benda-benda yang lain Kayak batu, kayu, atau benda-benda lah Semuanya memiliki energi Batu mulia memiliki energi ya Energi murni Jangan salah persepsi ya Energi yang terjadi di sini adalah Energi yang sudah ditetapkan oleh yang di atas Yang energi kadarullah ya Maaf kalau salah-salah ya Energi yang sudah ditetapkan oleh Allah Kita dengar yang di sana banyak yang menyatakan Bisa apa namanya Mengisi itu Apa namanya Memberi energi pada sebuah benda ya Bisa mengisi ya Oke biar saja Dia bisa kayak gitu Karena di sini saya tidak akan membahas tentang Yang bisa mengisi ya Kita energi murni aja yang kita bahas hari ini Karena untuk membahas itu saya tidak paham dan tidak ngerti ya Oke Apa namanya Kita langsung mulai aja Banyak menyatakan bahwa ya Bisa memasukkan energi ke batu ini Mungkin itu memang ada ya Orang yang bisa memasukkan energi ke dalam batu itu memang ada ya Sudah saya sampaikan tadi bahwa Di sini saya tidak akan membahas itu Kita hanya membahas tentang energi dari alam ya Energi murni ya Karena saya tidak paham Lalu tidak tahu tentang hal itu ya Energi murni dan efeknya pada diri kita Individu itu beda-beda ya Memang batu Banyak mengandung elektromagnetik ya Kalau kita pakai atau menempel ke tubuh Bisa menjadi dampak Atau berefek positif Ataupun negatif ya Misalkan saja ada orang yang capek ya Capek, lesu, tak bergerak ya Mungkin Medan magnet atau sirkulasi darahnya kurang lancar Atau mungkin kena anemia kali ya Kurang darah Bawaannya ngantuk Bayang Atau kurang gisi bisa jadi ya Lemes gitu Untuk apa namanya Pada batuan ini memiliki kecocokan Dan tidaknya pada tubuh Kita masing-masing individu ini Karena itu berbeda-beda ya Pada zaman dahulu Murni jenis batu-batu Alam Pengulia atau ake ini Ditempelkan ke tubuhnya Dipakai Sebagai aksesoris ya Dan diambil efek positifnya Selain itu dipakai perhiasan juga ya Kita bisa mencoba merasakan sendiri ya Apa itu positif energinya Atau negatif energinya Kita yang bisa merasakan Dengan cara memakainya Tiap hari gitu ya Ntar kita bisa merasakan dengan sendirinya gitu ya Disini ada beberapa batu ya Untuk sebagai konten aja Tergantung kecocokan masing-masing individu itu berbeda-beda ya Kalau si A cocok pakai ini Jadi persilahkan Karena dia merasakan enak Adem Tuh gimana Si B cocoknya pakai yang gede gitu ya Karena cocok energinya ya Berbagai batuan jenis Batu ake Itu biasanya yang disukai itu natural ya Yang alami aja Karena energinya murni ya Sifatnya Untuk menyikapinya berbagai batuan jenis batu ake atau natural itu Kita sifatnya sugesti ya Pengaruh keyakinan kita pribadi masing-masing ya Jadi Kalau boleh menyarankan jika kita menggunakan bebatuan atau agate gitu ya Dicampurkan dikombinasikan dengan kayu koka itu misalnya ya Karena pada zaman dahulu kayu koka udah dianggap sebagai bertuah ya Jadi kita kombinasikan aja Siapa tahu ada yang cocok Dengan metabolisme Metabolisme Tubuh kita ya Yang berefek positif gitu ya Kita maunya yang positif aja Yang negatif jangan ya Gak usah dibakai kalau negatif ya Metabolisme kita Kita anggap sebagai Boster aja ya Sebagai filter ya Seperti kita tahu dulu pada orang zaman dahulu Kalau kita mau TV yang gambar yang bersih ya Kita harus belikan poster yang bagus gitu ya Atau filter yang bagus Kita anggap aja sebagai poster ya Sebagai filter penyaring aja ya Kalau kita mau pakai batuan kayak gini ya Dan kita anggap Kalau ada emang ada energi positifnya Kita anggap sebagai karunia dari yang di atas ya Dari Tuhan Yang Maha Esa ya Demikianlah cara Menyikapi batu-batu An-ake atau batu mulia Ya Agar kita tidak Menyimpang ya Karena Batu-ake atau batu-batu mulia Dipakai sebagai aksesoris di tubuh Pada zaman dahulu ya Dipakai zaman dahulu Oke Sebelum kita akhiri Kita tarik kesimpulan aja ya Bahan-batu Bahan batu-batu A-ake atau batu mulia Itu ya Mempunyai energi Kodarullah ya Atau ketetapan yang udah ditetapkan Yang di atas gitu ya Jadi maaf Bukan energi yang diisikan itu ya Apa orang-orang yang bisa gitu ya Di sini tidak membahas seperti itu ya Oke demikian Semoga bisa bermanfaat Bila ada salah-salah kata Seperti biasa Saya orang biasa ya Banyak salahnya daripada betulnya Apalagi pemula ya Pakeh salah ya Dari podo penere Oke terima kasih Sedikit aja Muka-muka bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu hati Satu Siwa Satu hati Alu Tidak